Halo Baking Lovers, nah sekarang saya akan bikin yaitu masakan Cina yaitu yang seperti buat makan pagi ya, aslinya sebetulnya dari Kalimantan ya yang banyak bikin, namanya Cichongfen Udang jadi saya mau pakai udang, boleh juga sih pakai udang boleh pakai ayam, pakai daging sapi dan apa aja boleh ya tapi kali ini saya mau bikin pakai udang nah inilah yang namanya Cichongfen Udang nah pertama yang kita bikin adalah kita bikin adonannya dulu kita pakai 160 gram bola deli tepung beras masukkan aja ke sini nah harus bunyinya kayak gitu ya kemudian kita kasih bola deli tepung tapioca masukkan ke dalamnya ini gampang sekali bikinnya dia lembut sekali kemudian kita kasih, kita aduk dulu biar rata saya mau kasih chicken powder ya lalu kita kasih murica lalu kita kasih garam nah ini bikinnya mudah cuma diaduk lalu kita masukkan airnya dikit-dikit ya dikit dulu biar aduk dulu rata Cichongfen itu mudah bikinnya ya nah ya diaduk sampai rata sampai tercampur semua dengan baik ya ini gampang sekali bikinnya karena dia biasanya buat makan pagi ya tuh kalau udah gini gampang tuh nah ini kita diamkan sampai dia nanti suka agak turun mengendap gak ada masalah minimal kita tunggu kurang lebih 10-15 menit ya nah sambil menunggu ini kita berikutnya kita bikin kita siapkan bahan C nah ini kita panaskan ini ya dulu saya mau bikin bawang putihnya dulu ya nah ini biar panas dulu nah baking levels bisa lihat disini ini adalah kukusan yang kotak gimana nanti kita mau nyetaknya Cichongfen pakai ini nih pakai loyangnya juga yang kotak ini ya pakai kuas ini kuasnya punya kakak saya ambil biasa buat muka nah pinjem sebentar buat mores ya ini kasih minyak ini tuh kita bikinnya satu persatu ini tunggu minyaknya biar panas dulu nah ya ini masukkan bawang putihnya duluan ya karena sebagian saya mau taruh nanti buat oles nah sampai dia warnanya sedikit kecoklat-coklatan jadi minyaknya juga wanginya enak ya nah ini kita ambil minyaknya terus sini sama bawang putihnya sebagian aja nah ya oke ini masih ada sisanya begini kita masukkan udangnya tuh ya ini bahan B nah lalu kita kasih kabe bubuk supaya saya suka yang pedas-pedas nah ya ini udangnya saya potong kecil-kecil lalu kita kasih bumbu masak kasih merica lalu kita kasih kecap asin ya kecap asin ikan nah matikan apinya ini tidak perlu cuci lagi kemudian kita bikin sausnya ya kita kasih lagi disini masukkan lagi hmm setelah kita kasih nah ya lalu kita masukkan ke dalamnya hoisin saus buat sausnya ya kemudian kita masukkan lagi disana madunya lalu kita kasih lagi kecap asin ikan masukkan semua aja satu disini lalu kita kasih lagi minyak wijen lalu kita kasih lagi wijen yang sudah dipanggang masukkan ya lalu kita masukkan lagi kecap bangau ini mereknya pakai cap bangau ya jadi pasti hasilnya sama nanti rasanya kemudian kita kasih lagi air ya semuanya kita masukkan bumbu masak nah sudah cukup ya kita panaskan di atas api sampai mendidih ini tadi bekas udang jadi nanti enak ya kuahnya ya tuangkan ke sini ini adalah kuahnya nah selesai nah ini kukusan harus sudah panas dulu kita buka dulu kita ini taruh di dalamnya ya ya begini kan nah ini anda kalau bikin harus diaduk dulu kayak gini ya selalu ya nah ini langsung taruh di atasnya kurang lebih untuk satu bikin ini kurang lebih sekitar 5 menit ya ini supaya pak nah kita puter nah ya kita puter lalu kita bisa kasih ini dulu kasih udang ya kita bikin yang standar dulu kasih daun bawang lalu kita juga boleh kasih bawang putih dikit ini boleh kita angkat dulu ya biarkan dia panas dulu ya jadi nanti bisa langsung beku selalu kalau mau dituangin ini harus diaduk dulu ya ini yang namanya cara ke satu ya ada tiga tipe ada juga yang polos kalau tadi diisi udang ada yang polos juga cuma digulung yang ketiga nanti kita kasih yang namanya ini namanya apa nih cakwe ya nanti oles lagi dengan minyak nah ini saya yang cara kedua ya nah ini cara kedua pakai telur tunggu sebentar tunggu sebentar nah ya kemudian kita pecahkan telurnya ini kita bisa pecahkan dulu telurnya di beginikan boleh ya baru kita kasih udang lalu kita kasih daun bawang kukus lagi jadi kalau yang ini namanya cicongfan spesial tambah telur nasi goreng spesial tambah telur ini cicongfan spesial tambah telur tangkat ya tuh jangan sampai terlalu matang telurnya biar panas dulu ya yang ketiga kita letakkan ininya disini lalu kita kasih udangnya lalu kita kasih daun bawangnya yang pakai cakwe juga enak oke nah ini sudah jadi kita tinggal kasih sausnya yang tadi yang tadi bikin ya nah nah inilah baking lovers yang namanya cicongfan udang ya semoga resep ini bermanfaat timbangannya juga tepat tinggal kita belajar ngegulung ngegulungnya aja neset neset dikit gak apa-apa yang penting rasanya lemaknya selamat mencoba 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 selamat mencoba